Dan langsung saja kita masuk ke dalam Land of Dawn, game kedua dari Basel 3 Series antara Geek Fam dan Alter Ego. Kedudukan sementara Alter Ego sudah memimpin. Betul banget dan masih sedang bersama kami. Duo Jomblo yang akan menemani kalian secara bersama-sama. Oh iya dong, kita bareng-bareng ya nonton di sini. Dan Geek Fam ini bakal, mereka harus berhati-hati banget di bluebubnya. Jangan sampai digangguin oleh tim Alter Ego. Tapi jangan sengah, ada Ahmad dan juga Yam yang ngejagain midline-nya sembari teman-temannya sedang melakukan redbuff. Bener banget, tapi kali ini untungnya ada Yam Jago yang udah sangat-sangat sigap untuk mendapatkan bluebuff terlebih dahulu. Karena Joker terkikis sedikit demi sedikit. Ini berbahaya banget untuk para pemain dari tim IPEM mereka sudah berhasil mendapatkan. Tapi Ipin di arah top lane, Pai hampir saja terpik off, masih ada execute dari seorang. Oh enggak, enggak ada execute-nya, sorry. Itu tadi damage yang keluar, tapi ada purify dari seorang Pai. Karena tadi ada pecikan-pecikan gitu, aku kira execute, tapi ternyata purify Pai yang dipencet. Betul, purify-nya sudah digunakan oleh Pai, sangat early sebenarnya. Tapi it's okay, di arah bottom lane dari Ramzu dan juga Ahmad yang sedang melakukan harassment satu sama lain. Dan pokoknya berfokus terhadap farming nahan, lane-nya jangan sampai mereka kalah. That's it, kalau off-laner. Oke, bener banget. Tandasnya ya. Standarisasi-nya cukup kuat ya, cukup tinggi. Karena kalau misalnya lane-nya timpang dikit, bakal berat banget. Dan lihat, Masya bakal coba one-by-one situation. Ahmad berani sekali karena ada yang membantu pergerakan Ramzu di arah bottom lane. Bakal coba dipaksa. Lihat, Ahmad tersisa-seperbataran terakhir. Ramzu juga, ini adalah berdarah terakhir dari seorang Masya. Iya, tapi doyok di arah tengah. Leo Murphy akan menjadi korban yang ada. Dan bos off-let digunakan. Sampai tidak sampai, Leo Murphy masih bisa selamat dan riko pulang tanpa terluka. Itu kalau menurut aku dia pakai Vince voice, dia bisa dapat tuh. Harusnya. Sedangkan di arah bottom lane, Ramzu bakal kelirin ini yang terlebih dahulu. Dan Ayam Jago bakal membantu seorang Ramzu yang sedikit kesulitan di arah bottom lane. Lihat, doyok udah membantu juga. Dia mencoba untuk mendapatkan satu buah gold buff di arah bottom lane ke demonstra. Jadi ada Toblin di sini, Ipin berada-ada dengan pie. Kalau untuk kali ini, Ipin yang memberikan pressure besar terhadap pie selalu di flicker. Dan harus ditumbangkan. First blood yang sangat manis dari Ipin. Di area Toblin, dia sampai komit dengan flickernya. Bener banget, sedangkan itu di arah bottom lane. Satu turun di amankan Ayam Jago bakal coba digigit. Nanti cabik-cabik kalau disana Sally Boy. Sally Boy terpaksa dimakan, tapi langsung ada tempat soft lead ke arah belaka. Lihat, Vince voice yang gak ada kali ini. Doyok berhasil kabur. Dan malah seorang Ramzu bersama dengan seorang Joker bakal digigit dengan cicat-cicat di dinding diam-diam merayap. Dan amat mau sih. Langsung dari Pontianak menyerangkan berhasil mendapatkan satu buah poin. Iyap, iyap, iyap. Kali ini kedudukannya Geek Fam begitu ngegeragas. Agak sedikit berbeda dari yang game pertama. Mereka memainkan game-nya dengan sangat apik. Tapi blue buff-nya memang gak tersentuh sama sekali dari tim Alterigo. Mereka gak ada yang mau ngeras ke arah blue buff milik Link. Yang seharusnya itu bakal jadi kunci penting banget kalau Alterigo mau ngepressure Link-nya. Setuju banget. Dan kita lihat tadi mandiri turtle camp. Dimana di arah top lane first blood. Diamankan oleh Geek Fam. Akhirnya Geek Fam menunjukkan potensinya. Dan yang kali ini ayam jago berhasil mendapatkan Leo Murphy di arah mid lane. Para pemain dari tim Alterigo harus mundur. Amat, iya. Dan juga di sana ada roger dari seorang seliboy. The miracle boy. Tuh, mau masukin ke area tartel. Tartel kali ini tak bisa diganggu juga oleh tim Alterigo. Geek Fam sedikit mengungguli di game kedua ini. Dengan seribu lebih neturnya yang sudah mereka ngantungi. Berarti kita bisa melihat bahwa early advantage yang didapatkan Geek Fam ini. Ini adalah momentum untuk mereka. Benar banget mereka. Benar-benar kuat untuk kali ini. Dari link-nya. Tapi konsistensi seperti ini harus dijaga. Ingat link-nya ter-peek off secara tidak sengaja. Ataupun ter-peek off secara di luar nalar ya. Itu bakal merugikan dari para pemain dari Chief Geek Fam. Kali ini langsung ada satu abis alro berhasil dihindari. Langsung ada yang ingat over dan seorang ayam jago. Ayam jago bakal coba dikejar sedangkan di arah sana. Doyo bakal coba kabut. Harus kabut karena di sisi. Ada amat di sisi lain. Dan yam. Diamankan dari seorang doya. Dan teman topletnya. Langsung arah tolong Leo Murphy. Berarti coba dikejar oleh seorang popolin kupa. One assist. Lihat Doyo. Dan masih bisa selamat dari Leo Murphy. Sedangkan di arah toplet. Bakal ditukar oleh seorang ipin. Iya. Ini begitu. Dimana-mana peperangan yang terjadi. Di arah tengah. Doyo gagal untuk menumbangkan Leo Murphy. Itu sampai help kupa itu yang ngebuat. Kayak dia tahu betul gimana bermain kupanya. Percaya diri banget Leo Murphy. Sampai dia recall-recall. Itu dia tahu. Karena gak akan cukup doyok seorang diri menangkap Leo Murphy. Benar banget. Dan lihat ini adalah statistiknya. Dari kedua belah tim. Dimana dari posisinya. Dari alter ego. Leo Murphy masih menjadi roll tank. Sedangkan Joker juga masih roll tank. Joker berada di gas depan. Dan Leo Murphy. Kali ini juga berada di gas depan. Satu buah umbrella dikeluarkan untuk mengecek di dalam bus. Dan ternyata ada Joker di arah sana. Apakah bakal coba dipaksa? Ternyata no. Tidak berhasil mendapatkan seorang Joker. Oh oh. Apa api visual error. Tak mengenai siapapun. Ia dalam bahaya Joker. Hanya sedikit memusik. Tapi di arah belakang. Ada doyok main muncul. Tempus no flip. Langsung mengarah ke arah Yam. Yam masih bisa berkabur dengan slingnya. Tapi Yam tak bisa kabur dari kematian. Kickflam semakin memanas. Kali ini Yam ga dikasih main. Sedangkan para pemain dari Tim Alterigo. Mereka terdistrik oleh ada seorang Ipin. Terlalu teki. Tapi doyok udah ada di garis depan. Dan lihat. Doyok menunggu momen. Ternyata berhasil di amatkan oleh selipun. Dari go boy. Doyok. Kali ini berhasil di amatkan. Satu buah poin. Selipun akhirnya ditumbangkan. Di arah belakang. Dan masih mau tambah lagi. Karena teman public. Sudah dikeluarkan. Tapi lumayan untuk defensif saja kabur. Ga mau terlalu overcomit. Kali ini geek fam. Ga mau overextend pula. Dalam peperangan ini. Yang sudah mereka menangkan. Mereka sadar. Mereka ga boleh terlalu terburu-buru. Walaupun mereka early. Seperti ini sedang menang. Tapi doyok. Kali ini bener-bener kuat. Dia sudah berhasil mendapatkan. Tiga poin kill. Tanpa terpik off sama sekali. Doyok sil. Memberikan permainan yang luar biasa. Lihat. Dia langsung rotasi ke arah bottom lane. Dia fokus ke arah jungle. Dia langsung dapet red buff. Dia rotasi lagi. Untungnya. Dia ga mangsa ke arah blue buff. Yang dimiliki dari Tim Alterigo. Iyap, iyap, iyap. Tapi blue buff kali ini. Alterigo berhasil dikantongi dengan nyamannya. Tapi selipui. Dia baru level sembilan. Baru saja naik ke doyok. Coba mengungguli kali ini di level sebelas. Dua level perbedaan antara kedua. Kortus sangat berpengaruh. Dahinnya. Dengan 4,8 network yang dia miliki. Dengan endless battle. Dia udah sangat kuat tentunya. Dari seorang doyok. Ya sebenernya banget. Ipin melakukan rotasi. Dan bisa dibilang. Kali ini Ipin di arah bottom lane. Bakal lebih fokus. Dibanding Torlambu. Yang bener-bener nge-push objektif gaming. Dapetin satu buah buff turtle juga. Dia bakal kuat one by one situation. Oleh orang Amat. Harusnya dia menang sih. Menurut aku ya. Iya. Tapi beralih ke remit lane. Doyok langsung dari temple toplet defensive. Untuk melamatkan dirinya. Terlalu ramai. Alterigo di area mid lane. Berputat untuk melawan defense. Terhadap turret tier pertama. Ya. Bukan hanya itu aja. Ternyata tier pertama masih diamankan oleh tim Alterigo. Amat bakal coba one by one situation. Jangan toplet. Rantzuh. Bukan coba di cover. Tapi ternyata Rantzuh tidak terlalu kuat. Sedangkan itu doyok. Bukan coba dihajar habis-habisan. Karena siapa tolet doyok. Wah berapa cara terakhir. Buribai digunakan oleh seorang mau. Tidak terjata flashbacknya. Gak kenal. Di sisi lain langsung. Kasih dapat poin tampan. Untuk seorang selipo yang ditumbangkan di arah belakang. Iyam joker menahan dengan sekuat tenaga. Membuat doyok masih bisa kabur. Dan selamat pula. Padahal tadi selipo itu. Aduh dikit lagi. Dia bisa selamat. Tapi ternyata tidak. Karena pergerakan dari kedua. Saling membayangkan satu sama lain. Dan Ipin sekarang. Belum ada yang bisa untuk mengharap Ipin. Ipin sudah kuat kali ini. Di penis yang ke-8. Oh my god. Permainan yang bagus banget. Dari Geek Fam mereka menunjukkan. Kalau mereka ini bukan kaleng-kaleng. Bukan menjadi juru kunci saja. Di season kali ini. Dan replay by Axe. Kita lihat. Ini bagus banget. Flameshotnya dari Iyam juga udah coba dikeker. Tapi Ransu nya fokus. Dia tahu. Gak ada yang jaga dari posisi seorang Sally Boy. Jadi dia langsung di Thunder Club. Pah. Pah. Itulah dia replay by Axe. Kita udah subscribe bersama-sama untuk kali ini. Geek Fam di game yang kedua. Kalau kita lihat doker. Dia juga udah punya dominan. Dia udah full equip untuk menahan damage. Yang dikeluarkan oleh Tim Alter Ego. Oke. Dan di arah bottom line Pai. Seperti biasa. Fokus objektif gaming. Dia fokus sekarang turretnya. Jara Midland. Dia morbi. Terusnya seberbatar-terang. Kita diamankan. Dan harus hilang kayaknya. No. Belum hilang. Masih bisa ditahan oleh Tim Alter Ego. Mereka komit banget. Mereka memasak arah seorang Ipin. Ipin terlalu kuat. Sally Boy. The Meadow Boy. Akan gak bisa menubahkan pelikar ke arah belakang kali ini. Ternyata ada Pai di sana. Gak bisa gerak. Pai gak ada yang cover. Dan lihat doyoknya. Lalu rambutin Boy. Tambahan Uranus kali ini. Lagi dan lagi. Sebelas poin. Kita diamankan oleh Tim Geek Fam. Nih. Gak ada yang bisa untuk menyakiti Ipin. Di game kali ini. Tadi di peperangan. Barusan dia benar-benar ngebayang. Time-nya sangat baik. Sampai doyok pun bisa hadir dalam peperangan. Oh oh oh. Dan Ramzu di area bottom lane. Dia melakukan split push. Tapi sudah ada Roger. Sudah ada Sally Boy pula. Yang akan menghadang dia di area bottom lane. Bersembunyi di dalam bus. Menunggu momen-memen yang tetap untuk keluar dan melakukan push. Perbedaan 3.000 network doyok. Sudah punya bersegar puri. Sedangkan dari Mausi. Baru mau ke arah endless battle. Perbedaan yang jauh banget. Benar. Dari networknya. Tapi ingat. Sekali lagi link. Ketika tertangkap. Kali ini linknya bakal bisa dimakan. Empuk-empuk budi monster. Seterlalu Ahmad juga. Atau Mausi. Akan mengamankan Blade of Disperse. Sehingga damage. Gak cuma dari Sherry Boy. Tapi juga dari Ahmad. Yang pun sudah punya N.O.D. Sehingga Ipin juga harus berhati-hati kali ini. Karena beberapa item sudah dimiliki oleh tim Alter Ego. Yes. Tapi Geek Fam-nya mereka gak kasih gendor. Dari segi jungle. Sudah dikuasai oleh tim Geek Fam. Yes. Ini lihat disiplin yang dimiliki oleh para pemain tim Geek Fam. Mereka mencoba untuk mendapatkan satu buah poin dari bottom lane. Ternyata Sally Boy yang ada di sana. Satu abis al roh dikeluarkan gak mengenai siapapun. Dan Leo Murphy. Dia udah buka trap. Dia ambil trap juga dari seorang ayam jago. Dan seorang di sana. Kita lihat Masya. Solo Lord. Dari seorang Ramzu. Dan ketika kita melihat Lord langsung saja. Solo Lord gak akan menjadi kesulitan. Dan pada akhirnya Lord yang pertama di kantong Geek Fam. Mereka bahkan gak menunggu sampai ter-enhan. Ya sebenarnya. Bapak akan coba dikomet kali ini. Joker pelikar udah digunakan. Ipin berada di garis depan. Ingat mereka punya Lord. Dari pemenin tim Geek Fam langsung ada. Begakil di arah belakang. Doyang tempat toplek tutup mundur. Dan lihat. Doyang yang masih survive. Nisada Shanto didapatkan. Maudilah. Selimut menuju seorang Ramzu. Tapi karukan Ramzu lebih tajam. Kukunya di spedikur-medikur. Muda mongstar. Tim Geek Fam. Mereka bermain dengan sangat apik dan ciamik kali ini. Lord akan bergerak ke area toplek. Setelah memenangkan Warden. Terusnya Geek Fam akan sangat mudah. Dua hero tak ada. Sehingga gak ada yang bisa melakukan defense kali ini. Tier kedua. Semuanya sudah dihabisi. Memasuki ke arah inhibitor. Di arah tengah. Semuanya sudah berfokus waktu. Tipe sovelin digunakan oleh Doyang. Untuk kabur saja. Terlalu jauh. Terlalu jalan. Ipin tertinggal di arah belakang. Sendirian tapi itu bukan menjadi masalah besar. Terlalu jauh. Sudah masuk. Di arah toplek. Ipin menahan semua. Demi dari alter ego. Ngeconny sama pemain dari tim alter ego. Ini bisa. Saya hilang. Kali ini doyok. Udah stand by on position. Baru main dari tim Geek Fam. Lian. Udah ada cincang-cincang. Di dinding dari seorang mauzi. Dan yoker 2. Yolsteraga. Tapi langsung imortali. Ipin masih di sana. Mencabut semua bantu. Joker dan mauzi. Harus penuh di arah mata. Blan. Tempah toplek. Tidak berapa. Apapun doyok terperangkap. Finboisnya belum digunakan. Dan tapi doyok pasti survive. Di arah bottom lane. Iyap, iyap, iyap. Timnya Geek Fam. Sangat berbeda di game kedua kali ini. What happened? I unknown. Mereka langsung aja. Mereka berkembang dengan sangat pesat. Di game kedua. Sehingga alter ego. Begitu kewalahan. Lali ini Jelly Boy. 2 kill 4 death. Dan yang paling tajir di sini. Kita bisa melihat adalah Ahmad. Dengan blan. Tau diferensi dari male. Lige blan. Loss X juga. Dan yang lainnya. Ini kita melihat bahwa. Demensi dari doyok itu udah gila banget. Dia udah ngedapetin level maksimal. Level 15. Bener banget aja. Jangan lupa di like-nya buat beradaan semua ya. Kita udah mau menyentuh 20 ribu like. 2 ribu like lagi. Let's go. Buktikan komunitas mobilis yang terkinci. Tersolid, tersolid, tersolid. Karena 20 ribu like. Kita bakal joget. Mipan susu. Iya. Siapa? Iya. Oji ya. Oji kalian tagi ke Oji. Oji. Geek fam pun setelah mereka kasih presiden yang hebat. Udah ngedapetin inhibitor. Bottom turet. Tinggal dicolek dikit aja. Ditusuk pakai tusuk giginya. Link itu udah remuk. Gak apa-apa. Itu mereka kalau terlalu terburu-buru. Doyoknya ketangkep bakal kelar. Ini yang harus mereka lakukan adalah konsistensi dalam mendorong Minion. Sedangkan itu. Dari para pemain dari Tim Alteringgo. Mereka juga gak punya apa-apa. Lihat satu turut saja di arah pantomain. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Dari arah ini. Dipaksa seperti kata Budi Monsan. Dan di arah belakang. Lihat Murphy-nya bakal dikejar oleh seorang Doyok. Tepes Oplen. Digunakan untuk defensif. Aman. Langsung ada Vince Boy sekarang belakang. Doyok belum mengeluarkannya. Dan berhasil kabur dari seorang Doyok. Sil. Iya. Joker juga langsung flick out. Tiring sendirian. Gak apa-apa. Karena Tim Alteringgo pun mereka gak ada yang. Mau susah-susah untuk komit ke area Ipin. Terlalu banyak resource yang harus dikeluarkan. Kalau mereka mau menemukan bangkan Ipin. Bener banget. Apalagi dia udah punya immortality. Yes. Bukan hanya itu aja Budi Monsan. Ini Alteringgo harus ngedefense. Kuat banget. Ipin udah punya immortality. Seperti kata Budi Monsan. Ini siapapun yang komit terhadap seorang Ipin. Bakal ngebuang source kill-nya. Tapi kalau gak dikomit. Backline dari Tim Alteringgo yang dimakan. Doyok bisa langsung ke arah belakang. Doyok langsung bisa makan seorang Leo Murphy. Yum sekalipun. Bakal coba dislebew sekali oleh seorang Doyok. Langsung melehoy. Dan menurutku sendiri sekarang Geek Fam mereka cukup menahan. Sampai waktu yang tepat. Yaitu ketika Lord sudah hadir. Masa akan melakukan solo kill. Solo Lord dan yang lainnya. Akan menjaga dari area junglenya. Ngepush-ngepush lane-nya. Membuat distraksi untuk Tim Alteringgo. Supaya gak menggabung Masa. Yang tentunya kita tahu sendiri. Kemampuan dia untuk solo Lord. Sangat kuat. Yes. Itu dia yang bakal coba dipaksakan. Untuk dari Tim Geek Fam kali ini. Lord resurrecting soon. Mereka akan memasakkan Masa. Mereka akan memasakkan team fight di arah bottom lane. Lihat. Bayanya bakal coba diajar Doyok. Udah menjadi distraction. Kali ini tempat sobat. Karena belakang terlalu terburu-buru. Seperti ada dari seorang Doyok. Lihat Ipin yang bakal coba digarung. Dan masih bisa didistract kali ini. Para pemain dari Tim Alteringgo terpecah menjadi dua. Yang harus ditumbangkan. Oh my God. Terlalu memaksakan keadaan dari Tim Alteringgo. Mereka tahu betul ketika Lord sudah hadir di sini. Geek Fam gak akan berpikir ulang untuk mendapatkan Lordnya. Tapi Alteringgo. Mereka juga gak bisa pasrah begitu saja terhadap Lord. Yang tentunya sudah terenhance kali ini. Geek Fam. Mereka gak kesulitan untuk mendapatkan Lord. Sangat berbeda dengan Alteringgo. Mau mendekati karya Lord pun tak bisa. Dijagain dengan sangat hebatnya oleh Tim Geek Fam. Iya lihat loncatan dari seorang Doyok. Cepat sekali menuju ke arah bottom lane. Dia fokus ke arah gold buff dulu. Abis itu dia berhasil mencapai untuk mendapatkan blue buff harusnya dari Tim Alteringgo. Biar dia tidak terlalu jauh untuk bergerak ke arah jungle yang dia miliki. Lihat Papa Lord yang terhormat sudah berlenggang bebas di arah top lane. Para pemain dari Tim Alteringgo sudah cuma berada di dalam base. Gantian sekarang Tim Alteringgo yang dikandangin bodemontar. Dikandangin gak bisa pulang kali ini. Lihat ayam jago ngandangin Alteringgo ya. Ayam yang ngandangin segera rumah itu karena belakang ini belakangnya langsung dipapet habis ke arah. Game 5 will trigger ke arah siapa belum masih ditahan. Memang lebih sudah pencadar dari Joker. Menogor flick out kabur tapi di arah belakangnya dia terlalu berfokus ke area base-nya. Dan dia harus flicker karena minion-nya sekarang sudah habis. Doyoung mendapatkan kill demi kill. Dua orang hilang ini disaster. Ini bakal menjadi bencana untuk di Alteringgo. Dan ada yang nahan lagi. Rampunnya seorang diri. Bebas sudah mulai tergigit oleh seorang kupa. Tapi ternyata masih bisa di defense Alteringgo. Tapi minion sudah mulai masuk lagi ke dalam base-nya. Alteringgo doyong pun dia neptok banget langsung ke arah belakang. Amat hampir saja tumbang tapi belum cukup. Dan ada yang besar update sudah dikeluarkan. Daily point tinggal sebaru HP. Tapi masih bisa bertahan. Teman-teman yang begitu memaksa kali ini GeekFab. Ingin pemenangkan game ini sekarang juga. GeekFab. Membuat game ini menuju ke game yang ketiga. Yes. Dua, satu. Israel buat siapapun itu yang akan menambah.